Pemirsa bahas penetapan lokasi pembangunan Stadion Center Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi hiring bersama Dinas POPR Provinsi Jambi, Jumat 15 Juli 2022 lalu, di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi. Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Jumat 15 Juli 2022 lalu, menggelar hiring bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau POPR Provinsi Jambi terkait rencana pembangunan Stadion Sepak Bola. Hiring yang digelar di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Paisal Riza, dan dihadiri Wakil Ketua Komisi 3, Ipan Wirata, serta anggota Komisi 3. Dalam hiring tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas POPR memaparkan rencana pembangunan Stadion Sepak Bola dengan menyajikan tiga pilihan lokasi, yakni di SPN Jambi, Pijuan, dan Sungai Gelam. Namun dalam paparan tersebut, Komisi 3 merasa tidak puas karena Dinas POPR tidak menyajikan multiplayer efek secara rinci, seperti dampak ekonomi dan budaya dari pembangunan Stadion tersebut. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Ipan Wirata, mengatakan, dari kajian lokasi yang ada nilai plus untuk pembangunan adalah di Kelurahan Pijuan Kabupaten Muaro Jambi. Namun kata Ipan, Komisi 3 belum mendapat penjelasan pasti terkait dampak yang timbul dari pembangunan Stadion tersebut. Sebab itu, Komisi 3 memberikan waktu kepada Dinas POPR untuk menyajikan multiplayer efek yang timbul dari pembangunan tersebut. Selain itu, Dewan meminta Pemprov Jambi memastikan bahwa lokasi yang akan dibangun tidak bermasalah. Jadi, sekali lagi harus endingnya. Kurang letak. Apa itu? Kurang letak. Ya, kami harus melengkapi seluruh lukumen. Nah, kita tadi, hari ini kan menentukan lokasi, kedua lokasi ya. Yang mana, yang pertama, lokasinya di Pijuan, yang kedua podo meja, yang terus merulang. Dari perhitungan, baik dari aspek teknis, ya, dari seluruh aspek, jadi menyerai angka yang tertinggi itu adalah di Pijuan. Tapi, kawan-kawan belum merasa lengkap. Arti pemabaran, artinya harus lengkapi dokumen-dokumen, termasuk dari analisa ekonomi, terhadap multiplayer efeknya, terhadap pengaruh. Kawan-kawan dibangun di Pijuan, berapa pertumbuhan ekonomi di lingkungannya. Ini belum sampai ke situ. Jadi, sekali lagi kami minta itu, baru kami bisa putuskan. Tapi, kami juga di Komisi Tiga, hanya, yang berpunyai bersifat oleh teknologi, artinya tetap harus menyampai forum pemutus. Kemudian, diserahkan kepada pilihan. Sementara itu, Kepala Dinas PPR Provinsi Jambi, M. Pauzi, mengatakan, belum ada keputusan tentang lokasi pembangunan stadion dari tiga lokasi yang diajukan. Dan pada hearing berikutnya, pihaknya akan sajikan apa-apa yang diminta Dewan. Pauzi menyebutkan, jika semua persoalan clear, maka pembangunan fisik bisa mulai dilakukan di bulan Agustus mendatang. Dari yang tadi kan itu, cuman Dewan itu masih belum yakin apa benar. Karena ada beberapa aspek sebagai variable dari pembuatan itu yang harus ditambahkan.